Halo, jumpa lagi di For Your Insight, masih bersama saya Okina, dan juga masih didampingi dalam pelajaran kita bersama dengan Pastor Evelyn. Halo, Pastor E. Hai, Okina. Hai, semua. Halo semuanya. Terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan feedback, komentar, lalu ada pertanyaan-pertanyaan, lalu juga ada kesaksian-kesaksian bagaimana pembelajaran yang Anda dapatkan selama mengikuti For Your Insight ini, ternyata menolong Anda dalam pengambilan keputusan, atau dalam pemahaman-pemahaman untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kita senang banget ya, Pastor. Karena apa yang kita rindukan, kita impikan pada saat kita mulai membuat konsepnya, sampai akhirnya kita eksekusi, sampai akhirnya sudah banyak video-video dan episode-episode yang kita hasilkan. Wow, begitu kita dengar ternyata memberkati banyak orang, itu juga sangat memberkati kita. Right. Yes. Dan hari ini kita mau melanjutkan lagi pembelajaran kita, ini adalah episode yang kedua. Bagi Anda yang baru pertama kali sampai di video ini, Anda boleh tonton episode yang sebelumnya, karena itu adalah episode yang pertama dari season yang baru ini. Saat ini kita sedang menggali Injil Matthews, dan secara spesifik kita mau melihat, mau mendalami Matthews pasal yang ke-13. Right. Yang berjudul Perumpamaan Tentang Seorang Penabur. Ada penulis yang mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah dasar dari perumpamaan-perumpamaan Yesus yang lain, dan kita sudah bahas di episode sebelumnya, karena pada saat kita memiliki pemahaman mengenai pengajaran Yesus yang satu ini, karena berbicara mengenai bagaimana cara kita mengerti, mendengar, cara kita pay attention, postur seorang murid. Kalau kita mendapatkan rahasianya, kita bisa akhirnya memahami perkataan-perkataan Yesus yang kita temukan di Injil. Ternyata kunci rahasianya ada di Matthews pasal yang ke-13. Nah sekarang kita mau ulik lebih dalam, Pastor Eve. Mungkin yang menarik perhatian saya ini adalah, Yesus menggunakan seorang tokoh atau karakter seorang penabur. Jadi menarik sekali Pastor Eve, what do you think? Kenapa Yesus menggunakan sebuah narasi atau kisah seorang penabur kepada audiensnya pada saat itu? Karena kan banyak ya sebenarnya yang bisa dipakai dalam kisah-kisah pengajaran. Saya pikir Yesus mengambil model perumpamaan ini ya, menghadirkan perumpaan tentang penabur, karena memang beliau berada di lokasi di mana hal-hal yang terkait dengan menabur benih, kemudian bercocok tanam, lalu menuai hasil, dan segala macam ilustrasi yang kemudian ada di dalam penggambaran daripada perumpamaan ini, itu adalah hal-hal yang memang bisa dilihat di sekeliling area itu. Jadi itu bukan sesuatu yang mereka harus bayangkan, dari di ordinary gitu. Tapi emang itu adalah hal-hal sehari-hari. Jadi di sini aja kita lihat ada di pinggir jalan misalnya ya, ya memang ladang-ladang itu kan ada area pinggir jalannya gitu. Pinggir jalan ini bukan juga jalanan yang di aspal ya, tetapi memang pathway yang biasa dilalui orang, dan karena sering sudah dilalui jadinya dia mengeras dan akhirnya semacam itulah rutenya yang akan dilewati gitu loh. Jadi itu banyak pada zaman itu, karena memang jalan-jalan kan bukan tidak di aspal gitu ya. Jadi tidak mungkin seorang rabi pada zaman itu mengambil kisah untuk perumpamannya sesuatu yang asing bagi pendengarannya. Iya, karena akhirnya kan jadi sulit dipahami. Betul, sesuatu yang memang familiar dan akrab oleh pendengarnya. Right. Apakah ada lagi hal yang spesifik atau unik mengenai penaburan benih pada zaman Yesus pada saat itu? Hal yang unik mengenai penaburan benih. Well, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, I mean this is already berapa tahun yang lalu ya, dan itu sudah membaca yang kesekian kali nih Ki. I came across my mind, waktu dikatakan di ayat 3 disini adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Tidak disampaikan pembukaannya atau preliminernya gitu ya. Sebelum dia pergi menabur, apakah hari sebelumnya dia membajak dulukah tanahnya, dia persiapkan dulukah ladangnya gitu kan, yang akan ditaburi benih itu. Tapi disini langsung dikatakan bahwa dia keluar untuk menabur, lalu sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Kok bisa ada jatuh di pinggir jalan kan gitu ya. Nah anyway, ini hanya hal kecil yang kemudian mengusik perhatian saya. Jadi seteliti itu ya Peser, waktu kita membaca teks Alkitab ini ya. Yes, yes, dan poyo info juga ya, artinya sebelum saya tiba di Matius Fasal 13 dan kemudian mengangkat untuk kemudian mendalaminya, merenungkan dan mendalaminya, seluruh Injil Matius itu mungkin saya baca bolak-balik berapa kali ya, lebih 10 kali gitu. Tapi kemudian waktu kita menyoroti Matius Fasal 13, hal ini kan kemudian mengusik perhatian gitu ya. Terusiknya kenapa ya, jadi ini sekaligus sedikit untuk sharing ya kepada kawan-kawan sekalian sesama pembelajar firman Tuhan di kalangan umum. Ini saya tidak sedang bicara kepada mahasiswa-mahasiswa teologi ya tentunya, tapi kita semualah orang kebanyakan gitu ya. Pada saat kita temukan hal-hal yang menggelitik perhatian kita, itu kasih tanda dan biarkan itu menjadi prompter yang menggerakkan kita untuk mencari tahu lebih dalam. Kenapa hal ini mengusik? Karena konsep farming dalam pandangan saya sebagai orang Indonesia yang juga negara agrikultura gitu ya, kita melihat bagaimana proses itu dilakukan ya. Nggak usah jauh-jauh banyak gambar-gambar, lukisan-lukisan ya, ladang yang menguning, kemudian bagaimana petani itu mempersiapkan ladangnya, dia bajak dulu. Nah ini sebenarnya hal yang umum buat kita orang Indonesia. But again, teks Alkitab itu ditulis untuk para pembaca awal yang bukanlah orang Indonesia, dan bukan dalam kultur Indonesia, sehingga kita memang perlu pergi ke masa lampau, perlu pergi ke kultur mereka, untuk memahami seperti apa sih, sehingga bisa hadir pada masa atau time frame tersebut untuk melihat apa kebiasaan-kebiasaan orang pada zaman itu. Ini sekedar merefresh kembali, ingatan bagaimana di season-season sebelumnya, saya mendorong kita untuk menggunakan alat-alat bantu untuk belajar firman, sehingga bisa mengunjungi masa lalu, ya kan, dan melihat. Nah, jadi seperti contohnya hal ini, ini menjadi saya taruh tanda tanya, dan kemudian saya gunakan alat bantu untuk memeriksa. Seperti apa sih dulu orang membajak dan mempersiapkan ladang, atau pada saat dikatakan dia menabur benih sampai jatuh di pinggir jalan, lalu ada ke tanah berbatu, lalu kemudian ada tanah yang ada semak durinya, lalu kemudian tanah yang baik, ini ladangnya kayak apa? Apa nggak diberesin dulu semuanya? Kan, hal-hal seperti itu, gitu ya. Nah, karena ini mengusik, kemudian saya pergi ke masa lampau, ya, dan melihat seperti apa. Dan menaburnya itu kayak apa? Apakah Anda menetapkan benih itu di lubang-lubang? Kalau begitu kan nggak mungkin ada yang jatuh di tanah berbatu, tidak mungkin ada yang jatuh di pinggir jalan, karena benih itu memang ditaruh, gitu ya. Seperti kita menanam biji sayur misalnya, ya, itu kan langsung sudah tahu kita. Udah ada sistemnya, udah ada jaraknya. Lubangnya, jaraknya, dan sudah seperti itu, gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya menemukan suatu teknik bertani juga, bercocok tanam, di mana penaburan benih itu dengan benihnya dilempar, gitu ya. Jadi, bukan yang ditaruh satu persatu, tetapi yang kemudian dilempar. Nah, ini yang namanya istilahnya, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah broadcast sewing, ya. Dan ini memang dirancang pola yang seperti itu untuk jenis-jenis tanaman tertentu, ya. Jenis-jenis tanaman tertentu yang memang tidak membutuhkan harus ditaruh satu persatu. Jadi, ditebar, gitu loh. Benihnya itu dilempar, ditebar seperti itu. Nanti coba kita hadirkan gambarnya juga, ya. Jadi, si penabur ini, dia pakai kantong, apa namanya, tas, gitu. Yang diselempangkan begitu, dan di dalam tas itulah benihnya. Benih-benihnya. Dan sambil dia berjalan, dia ambil segenggam, lempar, segenggam, lempar. Nah, istilah teknik menabur seperti ini disebutkan sebagai broadcast sewing. Ini broadcast seperti broadcast, broadcast, TV broadcast, ya. Ya, mungkin broad itu kan bicara mengenai luasnya, itu mengenai area, lalu cast, itu dilempar. Jadi, melempar dalam untuk jarak yang besar, ya. Jadi, bukan ke lubang yang langsung, jadi broadcast sewing. Ada plus minusnya mungkin ya, Peser, ya, sistem cocok tanam seperti itu. Ya, tergantung hasil apa yang akan diharapkan, sehingga presisi untuk kemudian ke lubang-lubang itu mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Betul. Tapi kan kemudian memang ada resikonya, gitu loh. Kemudahannya karena udah gitu ya. Iya, dilemparnya jauh. Dilemparnya begitu aja. Jadi, saya pikir Anda mendapatkan area yang luas. Iya, iya. Area yang luas, gitu kan. Tetapi, apakah setelit itu untuk melihatnya ke bawah, ada berbagai macam yang kemudian ditemukan. Masuk akal, panennya makanya tidak 100%. Sebenarnya metode seperti itu? Ya, bisa. Terjadi, tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang. Baru ya, buat kita ya, pendengar. Makanya penting banget untuk kita kembali ke zaman penulisan ini ditulis, supaya paham konteksnya. Iya. Nah, lalu, kalau seperti itulah metodenya. Iya, kan? Ya, kemudian kan istilah itu cukup. Apa namanya, men-trigger ya. Mengusik pemikiran saya karena istilah yang sama digudakan juga untuk media masa. Ya, khususnya di zaman pandemi dulu ya. Artinya rame-rame gereja menggunakan sosial teknik. Broadcasting. Ya, rame-rame gereja harus hadir secara online. Karena kan tidak bisa berkumpul di tempat-tempat, di ruangan-ruangan. Sehingga harus menggunakan media online. Sosial media. Nah, sebetulnya dengan sosial media itu ya tekniknya teknik broadcasting, ya kan? Yang sebetulnya juga diadopsi oleh penaburan benih iman Tuhan. Sektor media. Sektor media menggunakan istilah itu. Broadcast. Ya, broadcast. Macem-macem ada Trinity Broadcast Network, Broadcasting Network, macem-macem ya. Network-network yang sekarang ada gitu ya. Nah, jadi itu digunakan istilah itu. Tapi sebenarnya broadcast itu apa ya? Itu broadcasting, broadcast showing itu adalah wilayahnya besar. Dan you do the casting of the seeds gitu kan. Lemparnya dalam jumlah besar. Dan memang secara sosial media itu yang kita lakukan. Sudah tidak ada lagi batasan-batasan. Bahkan batasan geografis seperti misalnya, oh hanya di wilayah Jakarta. Nah, ya enggak lah lewat sosial media tiba-tiba apa yang kita produksi di sosial media, konten yang dihasilkan disaksikan oleh kawan-kawan kita di New Zealand, disaksikan di Jepang, disaksikan di Singapura. Sudah melewati batas-batas geografis. Nah, itu kan berarti benar-benar broad gitu ya. Lalu kemudian kalau konten itu tetap ada di sosial media, itu bukan hanya masa kadaluarsa berapa lama? Setahun kah? Dua tahun? Kalau tetap ada di situ, jejak digital itu akan seumur hidup bisa ada di sana. Jadi benar-benar broad, in the broad stance gitu kan. Nah, kalau memang ada metode yang seperti itu, ya ini sekaligus menjadi catatan buat kita. Kita temukan bahwa ada yang dikatakan di pinggir jalan, ada yang tanah berbatu, tanah bersemak duri, lalu kemudian ada tanah yang baik. Nah, kalau begitu, tanggung jawab siapa nih untuk mempersiapkan tanahnya? Jadi faktor penentunya yang mana nih? Yang mana kan gitu ya. Karena begini juga, waktu kita lihat bahwa di dalam Markus ya, dijelaskan di situ apa yang dimaksud dengan benih. Markus 4 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, penabur itu menaburkan firman. Jadi, metode ini broadcasting method, sebenarnya menabur, melemparkan taburan-taburan firman. Benih di sini adalah firman Tuhan. Dan benih itu untuk semua. Benih itu untuk semua. Ya, sama kayak kita menyaksikan konten sosial media juga sekarang. Semua orang bisa mendapatkan akses ke itu, gitu kan. Kita bisa terima. Tapi, tidak seharusnya tanahnya dalam posisi yang siap. Tidak, tidak, tidak serta-merta. Jadi tergantung pendengarnya. Ya, nah, karena itulah, kita coba teliti dulu di sini ya. Jadi firman, jadi benih di sini adalah firman. Dan firman itu, kalau kita udah bicara firman ya, ini 1 Petrus 1 ayat 23. Coba, you read it in the English version key. English ya. Eh, in the bahasa deh, bahasa version. 1 Petrus 1. Eh, 1 Petrus 1 ayat 23. Ya, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah. Melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, kalau kita bicara mengenai firman Allah, firman Allah itu adalah the incorruptible scene. Wah, ini benih unggul. Benih unggul yang tidak panah. Dia tidak bisa mati dia. Jadi, itu artinya, menetapkan dalam konteks, firman Allah tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Firman Allah dijamin kuasanya. Firman Allah dijamin kuasanya. Bahkan kalau kita lihat ya, ayat lain di Yakobus fasal yang pertama. Pertama, coba lihat Yakobus fasal yang pertama. Ayat yang ke-21 if I'm not mistaken. Coba lihat di sini. Yakobus 1 ayat 21. Iya. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Right. Jadi, firman Tuhan itu tidak hanya dia incorruptible. Jadi, benih unggul yang tidak panah, tidak bisa mati. Namun, kekuasaan daripada firman Tuhan itu juga sanggup menyelamatkan jiwamu. Amin, ya. Nah, itulah yang ditabur oleh sang penabur. Itu keunggulan benih itu ya. Right. Jadi, situasinya kemudian mengerucut kepada bagaimana reseptivitas daripada tanah. Ya kan? Di sini saya mau sisipkan ya, ada penemuan yang cukup menarik. Tapi, mungkin cukup bisa menolong mengilustrasikan kepada kita. Ya, ada temuan tahun 2005 ya. Itu apa namanya? Ada biji dari Judean Date Palm. Jadi, itu apa date itu? Kurma ya. Jadi, kurma dari area Judea ya. Pohon kurma. Jadi, ada bijinya ditemukan. Dan ini, biji ini memang ditemukan dari reruntuhan kota itu dulu. Yang kemudian dipreservasi. Lalu, dicoba ditanam, Ki. Biji itu coba ditanam dan mau dilihat. Apakah bisa hidup. Jadi, usia biji ini? Usianya sudah dari tahun 2000 tahun. Wah. Kurang lebih. Wow. Ya. Usianya si biji itu. Jadi, mau dicek apakah biji itu masih bisa ada kehidupan di dalamnya? Iya. Ya, artinya kan, ini kan para ahli ya. The scientists try to preserve. Sekarang kan juga banyak marak teknologi yang seperti itu. If we can preserve some seeds. Tapi 2000 tahun, Peser. Untuk dunia nanti. Iya. Untuk tahun berapa? 4000 sekian. Ini kan juga banyak film-film science fiction yang dibuat kayak gitu kan. Biji-biji yang kemudian diawetkan. Banyak teknologi-teknologi yang mengawetkan biji-biji. Seandainya ada kehidupan lain yang mau coba-coba kayak gitu. Nah, ini anyway. Ini 2000 tahun sih luar biasa. Iya, 2000 tahun lalu. Lalu kemudian, para ahli coba untuk menanam. Ya, menanam biji ini. Ini kan diambilnya dari peninggalan di Masada ya. Daerah namanya di Masada. Dari tembok Masada itu. Kemudian pada saat coba ditanam, ternyata biji yang usianya 2000 tahun yang lalu itu berhasil tumbuh. Wow. Tidak hanya dia berhasil tumbuh, dia menghasilkan buahnya. Purma. Jadi ini sebenarnya... Dalam rentang 2000 tahun. Jadi ini tanaman yang sebenarnya juga dilihat oleh Yesus dan murid-murid ya dong, Peser. Kalau usia 2000 tahun yang lalu. Ya, nanti kalau berkesempatan ke sana, kita sih belum belum ke zona ini ya. Waktu kita ke Yerusalem juga kita sempat lihat pohon yang usia juga 2000 tahunan ya, Peser. Iya, iya. Nah, ini namanya Methusala... 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 kisah juga kan di Alkitab. Saya pikir King... Was it King Josiah yang menemukan skriptur? Iya, Yosiah. Raja Yosiah yang menemukan Kitab Taurat dan pada saat dia membaca Kitab Taurat itu dia hatinya berbalik kepada Tuhan dan dia menyebabkan revolusi. Reformasi. Reformasi di tengah-tengah bangsa Israel. Menyebabkan negara untuk kembali ke Tuhan. Kenapa? Karena dia bergabung dengan skriptur. Lagi. Jadi, sebetulnya firman Tuhan itu tidak pernah kehilangan kuasanya. Pada saat dia jatuh di tanah yang tepat. Dia akan berakar, dia akan tumbuh berakar dan menghasilkan buah. Jadi ini ya tadi dengan Methusala 3 ini kan sebetulnya ilustrasi gitu ya. Artinya yang menentukan itu sebenarnya tanahnya ditanam di mana. Kondisi tanahnya seperti apa. Bagaimana merawatnya. Nah, lalu kita lihat di sini arti daripada perumpamaan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Oke. Kita bisa pergi ke sana ya. Coba lihat di ayat yang tadi, ayat yang keempat. Lalu kemudian maknanya itu di ayat yang ke 18, saya pikir 18 sampai 19 ya. Saya bacakan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi jenis tanah itu bicara mengenai hati ya Pastor? Yes. Nah, kita lihat di sini dalam konstruksi jawaban ini ya. Setiap orang yang mendengar firman. Jadi tidak ada masalah dengan mendengar firman tidak ada masalah dengan ini loh. Kemampuannya mendengar. Ya, fisik secara fisik. Karena di sini dia mendengar cuman problemnya tidak mengerti. Nah, mendengar tetapi tidak mengerti. kata mendengar itu di dalam bahasa aslinya di bahasa Yunani itu adalah akowo. Jadi akowo itu ada makna begini loh. Untuk terdengar dengan fakulti mendengar bukan berpengar. Berarti kan ini bicara fisik ya. Kemampuan mendengar dia tidak tuli. Berarti gendang telinganya seluruh otot-otot pendengaran itu bisa berfungsi. Itu telinga fisik. Tapi makna akowo bukan hanya itu. Yang kedua adalah untuk menerima untuk menentu. Consider what is or has been said to understand to perceive the sense of what is said. Jadi mendengar bukan hanya fisik ternyata. Mendengar itu termasuk memperhatikan menerima maknanya. Memahami, mengerti. Mengerti. Jadi bukan sekedar menerima gelombang suara. Tidak hanya menerima gelombang suara. Mendengar bunyi-bunyian. Tapi maknanya apa? Kan gitu kan. Nah jadi disini firman Tuhan tadi berkata setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti. Nah bahayanya disini adalah ketika Anda mendengar sesuatu yang sangat berharga yang Anda tidak memahami. Dan Anda menggantikan. mengertikan gitu. Jadi sudah dengar dan waktu tidak mengerti kita abaikan ketidak mengertian itu. Paham gak? Jadi kalau ditanya lagi lu tadi nangkep gak tadi ngomong apa ya? Enggak. Dan bahwa you don't bother gitu loh maksudnya kamu oke bahwa kamu gak tahu gitu. Ayo oke betul. How many people is like that? Kok gak terusik? Coba lah kita adakan dialog gitu ya setelah firman Tuhan disampaikan di fellowship atau kita datang ke seminar atau apalah gitu kan atau di persekutuan di rumah-rumah udah dengar gitu coba tanya lu ngerti gak? Kalau sampai ada orang berkata aduh gue tadi gak mudeng loh gak ngerti aku gak ngerti oke is that the sound of concern bahwa kamu gak ngerti ayo concern sampai lu tuh gak ngerti lu pusing gak sih bahwa lu gak ngerti atau ya gue ngerti yaudah lah ayo kita makan capcay kita makan ngabaikan gimana nih kamu tidak mengerti and you're okay with it gitu loh gitu ki are you okay bahwa kamu tidak mengerti karena Alkitab disini bilang mereka dengar firman Tuhan tapi tidak mengerti nah karena tidak mengerti itulah datang si jahat dan merampas apa yang ditaburkan ini pilihan KTN dipakai merampas loh jadi pengambilan dengan paksa pengambilan dengan paksa merampas ya karena yang menerima juga tidak memegang ya kan tadi maksudnya don't care juga bahwa itu something precious jadi artinya tidak ada engagement dalam hati untuk to actually capture the word maka gampang sekali terampas tadi yang kamu baca di yakobus fasal 1 ayat 21 kan bilang apa menerima yang tertanam di hatimu tertanam tertanam itu berarti apa udah ada proses tanahnya mesti megang benih itu saya satu kali pernah bilang ya at one in the beginning it will be tanahnya yang memegang benih but as the seed grow dia kemudian pecah dari kulit cangkangnya itu ya kulitnya si biji itu lalu kemudian tumbuh lah akar-akar halus kemudian dia membesar sampai keluar dari permukaan tanah gitu dan akar-akar itu jadi begitu banyak dan tebal dan besar akhirnya akar itu yang memegang hati yang memegang tanah gitu ya awalnya tanah yang mesti memegang si biji yang kecil itu tapi as growth is happening waktu proses pertumbuhan terjadi dan dia menjadi pohon yang besar it would be that seed former seed lah yang tadinya si biji yang kemudian menjadi pohon dialah yang kemudian memegang tanah itu ya berapa banyak orang yang saya jumpai ya mereka mendengar kebanyakan mereka pegang baik-baik firman Tuhan pegang baik-baik hari demi hari janji Tuhan pegang baik-baik eh tiba-tiba badai terjadi tidak langsung pada saat mereka menerima firman kadang-kadang badai itu terjadi setahun dua tahun lima tahun tiba-tiba terjadi tapi kan dalam proses satu tahun dua tahun lima tahun itu si benih yang tadinya kecil mungil itu kan tumbuh di hati dan dia bertumbuh semakin kokoh semakin kuat bahkan ada saat dia sudah menghasilkan buah sehingga pada saat badai datang di pohon yang kokoh itulah yang memegang tanah janji Tuhan yang megang kita saya ngalamin sekali udah gak bisa pakai kekuatan sendiri itu memang betul sampai kita hitung diri kita kekuatan kita sudah lenyap tapi janji Tuhan pegang di awal kita pegang janji Tuhan waktu rasa butuh gak butuh nih pegang janji Tuhan kita terima kita welkan kita perkatakan janji Tuhan katanya tadi kan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu kapan kita tahu firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita kapan pada saat badai terjadi pada saat kita terima firman mungkin tidak dalam kondisi badai hidup masih enak-enak badan masih sehat uang masih ada kita dengar firman Tuhan dengan tekun terima pemberitaan firman Tuhan baca firman terus kita gak tahu kapan badai terjadi pada saat badai terjadi you'll be thankful ada firman Tuhan yang telah kau simpan dalam hatimu karena pada saat itu bukan lagi kamu yang pegang firman Tuhan kamu dipegang oleh firman Tuhan itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita itu betul kita lakukan janjimu seperti fajar pagi hari itu benar karena dan berkuasa memang kan jiwa kita kita tidak terombang-ambing dengan tantangan kehidupan jiwa kita yang bisa dan pada saat lemah you never know ya orang lemah itu bisa bikin apa ya keputusannya bisa bisa out-outan gitu ya untuk suara mana yang didengar betul kalau tadi yang dipakai metaforanya janji Tuhan yang pegang kita kita tidak akan gak akan janji Tuhan tidak akan let us go kita lakukan tugas kita bagian kita yang menyambut yang siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan baru kita akan tiba tuh di titik-titik titik-titik apa ya kalau saya bilang titik-titik yang kritis di hidup kita dimana kita menemukan bukan lagi kita yang pegang firman firman yang pegang kita itu seperti saw firman itu pegang kita kita gak diomong-among gak terlempar kemana-mana firman Tuhan memegang kita nah jadi kita lihat disini betapa pentingnya makanya Okina teringat ya beberapa tahun lalu saya memberikan judul ini adalah bagaimana kamu mendengar karena bagaimana kamu mendengar akan menentukan akan menentukan apakah firman itu betul-betul benar-benar disambut dengan baik di dalam hati kita dan tertanam dan tertanam tadi disini dibilang ya mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya disini saya tidak akan putus-putus putus-putus mengingatkan kepada kita semua cari pengertian jangan sekedar mendengar lalu kita mengabaikan ketidaktahuan kita saya sering katakan begini kalau ada orang yang kemudian terus ini maksudnya apa gitu ya pastor ini maksudnya apa saya bilang ini pertanyaan pertama kali atau ketidaktahuan ini sudah dari masa lampau maksudnya ada pembiaran gitu kan artinya oke lah kalau kamu baru encounter satu kali terus ya aku gak ngerti ini oke tapi kalau sampai tiga tahun dari sekarang masih juga gak ngerti hal yang sama lima tahun dari sekarang masih juga ngerti gak ngerti yang sama itu pertanyaan yang sama masih tetap bercokol maka isunya adalah memang kamu berhasrat untuk cari tahu atau melakukan pembiaran terhadap ketidaktahuan itu kan saya oh kita yes ignorance itu sangat expensive jadi waktu kita menemukan kok aku tidak tahu ya pertanyaan berikutnya sudah berapa lama aku gak tahu karena mungkin baru sadarnya di hari itu sebenarnya sudah tinggal dalam ketidaktahuan sudah cukup lama betul atau apa namanya konteks yang kedua adalah tahu sih gak tahu aku tahu bahwa aku gak tahu kenapa iya memang aku udah gak tahu dari kapan juga aku yang ini gak tahu nah itu kan yang lebih ngeri berarti lu gak bikin kamu gak bikin apa-apa dong dengan apa yang kamu gak tahu itu ya I mean murid-murid Yesus mereka mengajukan pertanyaan begitu tidak tahu begitu tidak tahu selesai ngajar langsung didekati Yesus itu tadi kenapa ya kok ngajarnya pakai perumpamaan langsung tanya gitu ini kan sehat ya artinya tidak mengizinkan ketidaktahuan itu dibiarkan iya wah apa tuh yang terjadi kalau ketidaktahuan dibiarkan kita ini yang terjadi si jahat datang dan merampas padahal apa yang precious yang dia sudah dengar itu artinya makanya cepat dilupakan padahal firman itu firman kerajaan Allah sanggup dilamatkan jiwa kamu terus kamu biarkan ketidaktahuan itu you don't process it you don't engage with it kamu tidak apa namanya bergulat dengan hal-hal yang kamu dengar tersebut itu akan hilang begitu saja so the precious thing yang mestinya bisa terjadi karena firman Tuhan itu tidak terjadi di hidupmu oke sekarang coba mau bantu juga nih teman-teman juga ya karena kita mau coba fokus di bagian yang yang benih yang jatuh di pinggir jalan pastor tadi kan pastor if bilang jangan sampai kita tinggal dalam ketidaktahuan pada saat kita mendengarkan benih firman Tuhan yang precious tadi mungkin pastor bisa bantu juga begini bagaimana sih caranya untuk kita bisa menyambut firman Tuhan artinya engagement yang terjadi di dunia batin kita itu kira-kira seperti apa apakah pada saat firman Tuhan disampaikan kita apa membayangkan situasi kita lalu mengkoneksikan lalu kita mencoba mencari tahu apa yang pastor bisa bantu sama teman-teman pada saat mendengar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa ngerti menyambut dan mengerti itu proses di dalam dunia batin kita itu seperti apa ya sekarang gini apakah pada saat kita sedang akan mendengarkan firman Tuhan kita dalam posisi siap siap untuk menyambut jadi gak dalam kondisi ngantuk capek makanya kan memang hati itu perlu dipersiapkan hati itu mesti dipersiapkan nanti kita sampai kepada konteks kondisi-kondisi tanah yang lain tapi sebagai preliminar juga mungkin kita bisa katakan kita gak bisa berasumsi bahwa setiap hari kita berada dalam posisi siap untuk menerima taburan firman kita tidak bisa berasumsi apalagi metode broadcasting ini broadcast showing ini ya orang sekarang firman Tuhan bisa ditabur lewat sosial media itu dengan time span yang sangat 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 terkini kita scrolling kita baca quote ada quote itu kan tulisan firman kita baca quote atau kita dengar clips short clips kutipan kotbah itu juga firman nah sekarang waktu kamu lagi scrolling itu emang kamu lagi siap menerima firman gak atau kamu cuma lagi scrolling itu kalau lagi duduk-duduk scrolling karena ini broadcasting showing jadi bukan yang hadir di ibadah begitu loh ini broadcast showing nah sekarang terlebih lagi waktu kita hadir beribadah are you actually in the position of ready ready ini maksudnya memang dalam posisi siap mencari ya mau belajar here I am Lord speak ini hambamu Tuhan berbicara apakah dalam posisi begitu ya kan nah memang waktu kita ada di konteks dalam konteks ibadah kita ibadah itu biasanya pemberitaan firman Tuhan itu mungkin ada di bagian tengah lah kalau saya mau bilang ya sebelum pengumuman atau apa namanya penutup doa berkat gitu kan dia biasanya ada di ujung nah diawali dengan apa sebetulnya ada pujian penyembahan pernah gak sih kepikiran kenapa sih mesti ada pujian penyembahan itu sebenarnya menyediakan kita untuk bertemu dengan Raja kadang-kadang ilustrasi yang dipakai kan seperti ilustrasi kemah suci ya jadi mulai dari pelataran kemudian ruang kudus lalu ke ruang maha kudus gitu kan di mana Tuhan ya kadang-kadang ilustrasi itu dibuat sedemikian rupa untuk menggambarkan kepada kita kesiapan kita untuk bersekutu dengan Tuhan itu emang gak langsung cun gitu loh karena memang kita dengan kesibukan dengan hal-hal yang kita lalui kita tidak bersedia untuk mendengar gitu kan jadi pujian penyembahan menolong untuk membajak hati kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan ya kalau di firman Tuhan di Alkitab ada ada masa di mana dikatakan break the fallow ground ya bajak lagi tanah yang keras itu bisa mengeras emang hati? bisa lewat kekecewaan ya kan ya apa yang kita harapkan tidak terjadi atau memang betul kita dikecewakan orang ditipu disikut hal-hal seperti ini waktu kita harbor ya kita menyimpan tidak rela mengampuni itu bisa mengeras gitu loh ya kalau disini kan di pinggir jalan itu kan maksudnya the pathway yang sering diinjek orang apakah mungkin kita juga tanahnya jadi mengeras karena merasa sedang dizolimi atau diinjek-injek sama orang pemberontakan iya things like that gitu loh jadi pada saat dia keras ya of course lah keinginan untuk mencari tau pun tidak ada hampir tidak ada ya mungkin ini sekedar checklist aku udah denger firman aku sudah baca Alkitab aku tidak bisa mengerti aku sudah datang ke gereja aku sudah datang ke komsel dan ada saburan firman Tuhan cek 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 gitu jadi nyangkut pun aja enggak ya pesan lewat pun juga enggak udah jadi enggak ada fahedahnya jadi antara kamu denger firman sama enggak enggak ada bedanya enggak ada bedanya betul kira-kira seperti itu iya enggak ada bedanya karena enggak ada yang nyangkut sama sekali enggak ada yang nyangkut sama sekali betul nah ini kan sebenarnya kondisi yang sangat disayangkan sangat disayangkan nah karena itulah perhatikan bagaimana kita mendengar ya jadi ini apa namanya kalau mau direferensikan ini bisa lihat di Masmur 40 ayat yang ke 7 ya bahasa Indonesia dimana disitu dikatakan bahwa kurban dan persembahan sajian tidak engkau ingini engkau telah membuka telinga bagiku engkau tidak menuntut persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa membuka telinga bagiku membuka telinga itu kayak orang ngegali gitu loh it's like kamu membajak menggali anak itu membuka telinga tentu ini enggak bicara mengenai telinga fisik tetapi bahwa hati kita ya kemampuan untuk memahami mengerti yang kemudian mengeras itu memang perlu dibuka perlu digali disini fungsi hati bukan fungsi telinga dari bahasa aslinya disini adalah tudik bayangkan membuka telinga itu kayak orang menggali berarti ini dong sebelumnya mampet ya bisa ada sumbatan-sumbatan bisa mampet bisa mengeras makanya kan ada analogi-analogi yang tadi saya sebutkan itu gitu ya mesti dibajak itu kenapa sih kayak mesti di sangkul itu ada apa gitu kan kenapa mesti pakai gambaran yang seperti itu ya hati kita bisa mengeras bisa ada sumbatan itu pada kenyataannya seperti itu ya sementara kalau orang mendengar dengan hati yang terbuka ya di matius 13 ayat 12 coba bahasa indesinya apa matius 13 ayat 12 ya sebab siapa yang mempunyai padanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan amen tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil darinya ya bahasa inggrisnya bilang ini siapa yang mendengar dengan hati yang terbuka makanya kan perlu dibajak makanya perlu digali ya nah orang yang mendengar dengan hati yang terbuka seperti itu akan mendengar progresif lebih revelasi sampai dia mempunyai lebih dari cukup ya saya pikir kita wrap up disitu ya Kia untuk kali ini wow ini baru satu jenis tanah para pendengar dan pembelajar semua mengenai benih yang jatuh di kualitas benar-benar bahkan belum benar-benar dianggap tanah masih di pinggir jalan ya cuman kita bisa melihat itulah dinamika yang terjadi dan kita berdoa Anda semua memiliki hati yang terbuka untuk menyambut firman Tuhan dalam kehidupan Anda kita berjumpa lagi di episode berikutnya terima kasih terima kasih